Selanjutnya, polisi yang mengancam pengemudi mobil dengan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku kini ditahan di sel khusus Polda Sumsel. Bripka Edi Purwanto ditetapkan sebagai tersangka pengancaman kepada pengemudi yang menjadi korban penabrakan anaknya. Polisi juga telah menahan Bripka Edi Purwanto serta menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, polisi belum menerima laporan pelanggaran etik Bripka Edi Purwanto. Bripka Edi merupakan anggota polisi aktif yang bertugas di Polsek Muara Padang. Peristiwa bermula saat mobil milik korban diduga ditabrak oleh mobil Fortuner yang dikendarai anak Bripka Edi. Usai kejadian, anak Bripka Edi dilangsung menelpon sang ayah hingga sepakat untuk membawa kendaraan masing-masing ke Mapolda Sumsel. Namun dalam perjalanan mobil Fortuner yang dikendarai putri Bripka Edi melaju ke arah lain hingga akhirnya di tengah jalan mobil Alphard yang dikendarai Bripka Edi menghadang korban. Kemudian Bripka Edi tampak turun serta mengancam korban dengan senjata tajam. Polisi juga saudara telah menyita mobil mewah Alphard yang diduga milik pelaku. Polisi memastikan plat di mobil Alphard putih yang digunakan Bripka Edi adalah palsu. Jadi hasil identifikasi daripada plat kendaraan yang digunakan memang betul tidak sesuai dengan peruntukannya dan ini nanti dijadikan satu tindakan yang lain dari bidang profesi pengamaran untuk melakukan tindakan diri yang terutup. Saudara Kompolnas mendesak aparat setempat menangani kasus pengancaman polisi ke warga secara profesional. Kompolnas juga meminta Polda Sumsel memberikan informasi kepada publik secara proporsional. Anggota Kompolnas Yusuf Warsi memastikan kasus pengancaman polisi ke warga di Palembang dilakukan ditangani dengan profesional dan akuntabel. Berikut informasinya. Kasus oknum anggota yang ada di Palembang itu sudah kami cek, sudah kami koordinasikan dengan pengawas internal Polda Sumsel yang bersangkutan sudah dalam proses pemeriksaan ada di propam Polda Sumsel. Kami pastikan bahwa yang bersangkutan akan menjalani proses selanjutnya, ya biasa lazimnya kalau dalam proses pemeriksaan itu yang bersangkutan sebagai tertuga pelanggar ditempatkan dalam penempatan khusus. Jadi kami Kompolnas akan terus memantau dan memastikan bahwa penanganannya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Dan kami dorong agar Polda Sumsel dapat memberikan informasi ini kepada publik secara tepat dan proporsional. Itu.